Oke bersama Sir Samuel pada pertemuan kali ini kita akan membahas rumus balok dan contohnya Tujuan pembelajaran hari ini supaya anak-anak mengetahui rumus balok dan juga contoh penerapannya dalam soal-soal cerita ya Langsung saja kita menuju rumus baloknya Oke ini rumus balok ya Pertama kita gambarkan baloknya seperti ini Balok itu ada panjang, panjang itu dari kanan ke kiri ini panjang ya Ini juga panjang, ini juga panjang Kemudian ada lebar, lebar itu yang samping ini Ada depan ke belakang, ini juga lebar, ini juga lebar ya Kemudian tinggi, tinggi, ini ada tinggi, ini tinggi, ini tinggi Nah itu namanya tinggi, berarti ada panjang dari kanan ke kiri, lebar dari depan ke belakang dan tinggi dari atas ke bawah Atau kalau kolam itu dalam ya Itu adalah pengertian tinggi balok Kemudian kita masuk ke rumus volume balok Volume balok itu isi balok itu ya Jadi cara menentukannya itu panjang, kali lebar, kali tinggi Panjang, kali lebar, kali Itu cara menentukan isi atau volume balok Atau kalau secara rumus kita tuliskan V sama dengan P kali L kali T Panjang, kali lebar, kali tinggi Kemudian luas permukaan balok Panjang, kali lebar, panjang, kali lebar itu artinya alasnya ya Atau atapnya ya, ini kan panjang Ada dua, alas dan atap makanya dikalikan dua Panjang tinggi itu adalah depan dan belakang Berarti dinding depan itu panjang, kali tinggi juga dikali dua Lebar, kali tinggi itu artinya dinding kanan dan kiri, lebar, kali tinggi Oke, makanya kita kalikan dua ya Dua kali panjang lebar, tambah panjang, kali tinggi dan tambah lebar, kali tinggi Oke, karena kan dinding yang berhadapan atau sisi yang berhadapan itu sama luas Makanya kita kalikan ya Itu adalah luas permukaan balok Luas permukaan Ibaratnya kamu punya kado bentuk balok Kemudian kamu tutupi permukaannya dengan kertas kado Nah, itulah kira-kira luas kertas kado, itulah luas permukaannya Kemudian, ini rumusnya Rumus singkatnya, LP sama dengan 2 dalam tambah PT tambah LT PL itu panjang lebar, PT panjang kali tinggi, LT lebar kali tinggi Kemudian, luas permukaan balok tanpa tutup Nah, ini sering juga keluar pada beberapa soal Atau ini biasanya luas kolam ya Luas kolam atau luas bak Kalau tidak ada tutupnya itu kan berarti yang sisi atasnya hilang ya Atapnya hilang Itu yang atapnya itu panjang kali lebar Maka ini panjang kali lebarnya tinggal 1 Sementara yang ini masih ada 2 2 PT tambah LT Nah, ini masih dikali Yang ini tidak dikali 2 lagi Karena ya atapnya hilang ya Oke, seperti itu Luas permukaan balok tanpa tutup Ini sangat bermanfaat jika Misalnya kamu suatu saat nanti mau membangun kolam Dan mau menentukan luasnya ya Guni Oke, atau LP kolam itu sama dengan PL tambah dalam 2 kali dalam kurung PT Tambah LT Oke Oke Kemudian selain dari 3 rumus itu Saya juga akan berikan Sering sekali digunakan ya Sering sekali digunakan dalam ujian nasional pertama Atau soal-soal AKM Ini kita menentukan panjang Lebar, tinggi Kalau diketahui volumenya gitu ya Selama ini menentukan panjang itu Panjang sama dengan volume dibagi lebar kali tinggi Kemudian menentukan lebar sama dengan volume dibagi panjang kali tinggi Kemudian tinggi Dan volume dibagi panjang kali lebar Dan ini V itu Ini lama-lamanya ya V itu volume LP itu luas permukaan Itu panjang L kecil ke lebar Dan T itu ada tinggi Oke, jadi itu adalah rumus-rumus yang akan kita gunakan Dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan volume dan luas permukaan balok Dan juga berhubungan dengan panjang, lebar, dan tinggi balok Berikutnya Contoh soal Nah ini contoh penggunaan rumus balok Tadi Ini adalah gambar balok Di sini panjangnya 10 ya Lebarnya Ini kan sama Lebarnya 4 cm Ini juga 4 cm Lebarnya 4 cm Dan tingginya Di atas ke bawah ini 5 cm Berarti panjang 10 cm Tinggi 5 cm Soalnya Tentukanlah permukaan dan volume bangun berikut ini Oke ini balok dengan tutup ya Bukan tanpa tutup Maka Luas permukaannya Karena pertama luas permukaan IP itu luas permukaan Sama dengan 2PL Tambah PT Atau sama dengan 2 Panjang kali lebar itu 10 kali 4 Ini 10 kali 4 Kemudian PT Panjang 10 kali 5 Panjang kali tinggi Dan lebar kali tinggi 4 kali 5 Oke Disini ya 10 kali 4 ini 40 10 kali 5 ya 50 4 kali 5 20 Kemudian ini kita tambahkan 40 tambah 50 90 tambah 20 110 ya Kemudian kita kalikan dengan 2 2 nya itu dari sini 2 dikali 110 Dan jawabannya 220 cm Pangkat 2 Jangan lupa pangkat 2 nya Karena ini adalah Luas permukaan Kalau luas permukaan Selalu ada Pangkat 2 nya Pada satuan Dan ini satuannya cm ya Jadi luas permukaan Balut tersebut adalah 220 cm Pangkat 2 Berikutnya kita Volume Volume itu P kali L kali T Sama dengan 10 Pan kali lebarnya 4 Kali tingginya 5 Nah ini 10 kali 4 40 Kemudian 40 kali 5 Sama dengan 200 cm Pangkat 3 Nah kalau volume itu Semtimeter Pangkat 3 Satuannya Jadi Kalau luas permukaan Tadi Pangkat 2 Kalau volume Pangkat 3 Ini adalah Contoh Penggunaan Balok Baloknya Ya punya tutup Berikutnya kita akan Bahas nanti Tidak ada tutupnya Berarti jawabannya Seperti ini Kita lanjutkan Contoh soal Balok tanpa tutup Seperti yang terbilang tadi Nah ini Tentukanlah luas permukaan Sebuah kolam Kalau kolam itu Tidak ada tutupnya Kalau ada tutupnya Nanti Tidak ada isi airnya Tidak bisa diisi air Oke Jadi kalau kolam itu Ini dengan syarat Kolamnya berbentuk balok Kalau kolamnya Berbentuk yang aneh-aneh Tidak bisa dihitung Cara ini Tentukanlah luas permukaan Sebuah kolam Dengan ukuran panjang 5 meter Lebar 3 meter Dan kedalaman 2 meter Kalau udah nanti ini Berarti bukannya balok Nah panjangnya udah pasti Lebarnya pasti gitu ya Oke Disini panjang 5 meter Lebar 3 meter Dan kedalaman Kedalaman itu Kalau dirumus Kita buat T ya Tinggi Tidak masalah Jadi Jawabnya Nah Ini karena tidak ada Paket tutup Maka kita gunakan Yang diurumus ini ya LP sama dengan PL tambah 2 PT L T Dalam kurungnya Kali itu Panjang kali lebar Panjang kali lebar 5 kali 3 Tambah 2 Dalam kurung 5 kali 2 ya Panjang kali tinggi Kemudian Lebar kali tinggi Kedalaman itu ya Kita samakan dengan T ya Oke Pertama kita buat Yang perkaliannya dulu 5 kali 3 ini 15 ya 2 nya belum Dalam kurung Pertama kita kerjakan 5 kali 2 Itu 10 3 kali 2 Itu 6 Nah ini pertama Yang paling pertama itu kan Dalam kurung Karena kamu ingat Kuruk abad aku ya Supaya Yang pertama itu Dalam kurung dulu 10 tambah 6 Ini kan 16 15 tambah 2 dikali 16 16 ini dapatnya Dari 10 tambah 6 Kemudian kita kali dulu Ini antara tambah dan kali ya Kita kali dulu 2 kali 6 ini 2 kali 16 Adalah 32 Oke 2 kali 16 32 15 tambah 32 Sama dengan 47 Meter Pangkat Pangkat 2 Ini karena luas permukaan Jadi ya Meter Pangkat 2 Berarti luas permukaannya adalah 47 Meter Pangkat 2 Oke Seperti itu ya Contohnya Ini contoh Menentukan Balok Tanpa Tutup Contohnya Ada di Kolam Oke Saya akan Berikan Sebuah Soal Selesaikanlah Soal berikut ini Sebuah balok Dengan panjang 20 Desimeter Lebar 5 Desimeter Volume 1000 Desimeter Pangkat 3 Nah Kamu perhatikan Disini Yang ditutupnya adalah P Panjangnya 20 Desimeter Kemudian Lebarnya 5 Desimeter Dan Volume Disini Tidak tahu Tingginya Berapa Nih Yang ditanyakan Tentukan tinggi Jadi kita harus cari Tinggi Saya beri tips Gunakan Rumus Pengayaan T Sama dengan Per P Kali L Jadi ini 1000 Bagi 20 Kali 5 Oke Jadi Itu Hari ini Yang harus Diselesaikan Silahkan Selesaikan Harus Teliti Apalagi Dengan Pembagian Sebenarnya Perkalian Salah sedikit Pasti Salahnya Semoga Bermanfaat Untuk Anak-anak Semuanya Shia God bless you My students Salam Sehat Untuk Kita Semua